Hai masih sisa nih mau coba saya fullkan ya bisa kalian fullkan atau kalian gunting sampai sini juga bisa ya teman-teman terus baru nanti dikasih Assalamualaikum dan salam sejahtera baik kalian semuanya nonton video ini demo sudah klik video ini and welcome back to my channel saya Apsor di channel ini saya banyak bahas tentang perlataan dan perlengkapan begitu elektrik mekanik atau segala yang ada sejarah kita istri kita juga bahkan sering kita pakai jadi bagi kalian yang bergabung selamat datang saya ucapkan dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini sekaligus berkembang wawasan mengenai perlataan dan perlengkapan silahkan klik tombol subscribe di bawah Oke teman-teman di video kali ini saya akan kasih tutorial Bagaimana cara memasang handgrip raket badminton ya teman-teman nah ini ya handgrip raket ini kan udah bisa dilihat punya saya udah udah rusak udah lama dan kalau dipegang itu dia apalah pas kita bermain tuh lama-lama dia warnanya itu masuk ke tangan jodoh hitam semua ini yang versi handuk ya ini versi handuk akan saya ganti versi karet ya versi rubber ini dari online bagi yang penasaran bagaimana tips triknya masanya biar tidak salah dan bisa enak dipakai stay tune jangan di skip Oke kita mulai dengan membuka ini teman-teman ya segelnya sama handgrip yang lawas ya sama kita buka dulu karena ini raket udah lama ya kalau raket baru biasanya tinggal pasang aja nah ini yang model untuk ya Terserah kalian keren dan mau pasang yang apa caranya mirip-mirip aja ya wuhh hitam gitu ya mantas tangan saya kok kayak kalau habis main tuh waduh hitam oke kita bersihkan aja dulu temen-temen ya otor sekali ternyata nah ini tadi saya bersihkan dulu ya temen-temen karena hitam banget nih tangan saya juga hitam jadi ini outernya modernnya temen-temen ya handgrip yang luar ini yang dalam jadi ini nggak saya lepas biarkan aja ini soalnya udah kayu ya yang dibawahnya kita segelkan dulu nah ini kan ini udah kayu ya jadi kalau dilepas kayaknya lebih keras nanti kita pegang jadi ini biar di dalam langsung kita ambil ini temen-temen nah ini handgrip karet saya juga penasaran lama kayaknya atau belum pernah saya pakai karet ini kita buka dulu ya segelnya ini bukan segel sih ini selain untuk nyegel ini ya saat packing ya untuk nyegel nanti kalau kita udah selesai ini kita simpan dulu nanti kita pakai kalau di akhir ya ini kita simpan dulu nah kita buka nah oke temen-temen ini kita buka kan ujungnya yang dari kecil oke kita roll aja semua ya oke udah habis nah kebesar ya jadi ujung masangnya dari ujung kecil ke besar ya nah tapi sebelum kita pasang kita perhatikan ini dulu temen-temen ulirnya ya dia ulirnya ini loh kan dari bawah sini naik naik spiral gitu ya ke atas nah kita samakan dengan ulir sebelumnya dan kita masangnya dari ujung sini temen-temen ujung bawah ya di dekat bootnya nah ini nanti akhirnya di atas ini ya dan ini ujung kecilnya disini ya dan sebelum itu kita lepas dulu ini ada plastik gurepnya ya nah ini harus kelepas biar nanti bisa makin apa lengket ya bisa makin pengen lengket sih ada gripnya dulu gigit jadi plastiknya kita buka dulu semua dan ujungnya ujungnya ini ada DIY ya ada DIY nya ini saya gunting dulu temen-temen saya samakan dengan ujung yang ini ya mungkin seperti itu oh jangan deh nanti aja terakhir biar kita tahu nanti gimana posisinya ya jadi jangan digunting dulu nah langsung kita lepas dulu ini double tipnya nih nah ini untuk perkat pertamanya ya nah pasang langsung di yang paling bawah kalau saya mau coba agak keluar ya temen-temen ya nah jadi dia nggak nge-press di bootnya saya mau agak keluar sedikit oke oke kalau udah kita mulai menggulung ya sambil agak ditarik temen-temen ya biar nge-press oke kalau udah nutup ujung yang tadi baru kita mainkan kulirnya temen-temen untuk jarak terserah ya kalau kalian mau tebel ya deket-deket kalau mau agak tipis ya dikasih jarak berapalah satu jari atau berapa bisa ditarik ya temen-temen ya saya mau pakai jarak satu jari deh saya mau pakai jarak satu jari deh saya agak lebih tebal lah ya kan segini kan satu jari nah ini kita benar nih temen-temen soalnya ini tulisan liningnya menghadap ke bawah ya sama ya nggak terbalik ya logonya oke ini kelihatan kan jadi benar arahnya temen-temen itu salah satu indikatornya udah kalian selesaikan aja ya kulirnya sampai selesai nah ini udah hampir 34 saya nemu logo lagi tulisannya juga menghadap ke bawah ya sama ya liningnya oke jadi benar ini jaraknya bisa dikatakan separuh ya separuh nindi separuh kelihatan jadi seperti itu kalian lanjutkan bila gak ditarik ya temen-temen jangan lupa biar dia itu ngikat ya ini udah tinggal sedikit ya yang penting sabar aja telaten ya rasakan jangan takut saya juga baru pertama kali masang sebelumnya belum pernah nah ini udah sampai ujung ya temen-temen masih sisa ini mau coba saya fullkan ya bisa kalian fullkan atau kalian gunting sampai sini juga bisa ya temen-temen kalian terus baru nanti dikasih segelnya ini ya untuk ngeloknya di segel di siltip di paling unjung biar dia nggak apa lupas jadi ini coba saya maksimalkan ya nggak coba nggak saya gunting awalnya kan tadi mau saya gunting ini coba saya pakai referensi lain ini saya biarkan dia sampai ujung ya misalnya ada yang sampai sini kadang ya ada temen saya tuh main sampai gitu ya apanya modelnya nah ini hampir nah ini saya nggak saya gunting ya saya habisin aja nah ini seperti ini nggak saya gunting biar panjang ya baru ini sambil kita tahan ya nah dia nggak lupas ini agak kurang baik sih mau saya gunting aja deh dikit gunting dikit gunting dikit nah biar agak ngikutin halurnya kan ini kita tahan dulu lalu kita ambil ini ini kita buang dulu ya penutupnya biar kita bisa rekatin dia ini untuk segel ujungnya ya untuk locknya ujungnya ingatan mesengnya juga harus hati-hati temen-temen misalnya dia sekali gigit gigit terus nih di hati-hati inilah kita mulai segel disini inilah kita mulai segel disini oke will ditarik ya temen-temen terserah aja bentuknya serapi kalian aja ya 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 pastikan dia nge-press oke udah selesai udah di lock tinggal kita buat bermain oke selamat mencoba semoga bermanfaat dan yang ini saya lebihkan ya biar ngelindungi handboot dan saat kita pegang kan lebih keluar ya kadang kulit gila jadi masih agak terlindungi oke selamat mencoba semoga bermanfaat oke caranya mudah aja kan tinggal ikuti alurnya sambil sedikit ditarik dan jaraknya kalian sesuaikan dengan kenyamanan kalian dan jangan lupa disegel ya di ujungnya dan untuk ujung bawah itu selera kalian juga mau dilebihin atau dipaskan ya selera kalian pastikan kalian ikuti langkah-langkahnya ya ya senyaman kalian ya maksudnya jangan terlalu buru-buru ya sambil di apa diputar diputar ya yang rapi kalau ada yang masih bingung atau ada pertanyaan tinggal anda di kolom komentar semoga video kali ini bermanfaat like jika suka video ini share jika bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberi informasi yang lebih edukatif lainnya ya oke saya Apsor sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih